Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'du Pemirsa Mari TV di mana saja anda berada Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab wasiatul mustafa Di Mari TV channel Dan malam hari ini kita akan lanjutkan pada wasiat Rasulullah s.a.w. kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Masih melanjutkan tentang Fasal Yang kemarin Yaitu Fasal tentang Sodakoh Dan kali ini kita akan memasuki pada wasiat yang ke-33 Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fidara ini Amin Bismillahirrahmanirrahim Ya'aliyu wahai'ali Lam yad'khulil malaikatu tidak akan masuk Lam yad'khul tidak akan masuk siapa al malaikatu malaikat Baitan akan suatu rumah Fihi yang itu di dalam rumah Fihi yang itu di dalam rumah Apa tasawiru gambar-gambar Au tamathilu Atau patung Atau patung Atau a'akin Atau orang Anak yang durhaka Liwa lidayhi Kepada kedua orang tuanya Au baitan Atau malaikat juga tidak akan memasuki rumah La yad'khuluhu Yang tidak masuk rumah tersebut Siapa doifun tamu Saya ulangi ya Aliyu wahai'ali Lam yad'khulil malaikatu tidak akan masuk Siapa malaikat Baitan akan sebuah rumah Fihi di dalam rumah tersebut Yang ada di dalam rumah tersebut Tasawiru gambar Au tamathilu Atau patung Au a'akin Atau anak Yang durhaka Liwa lidayhi Untuk kedua orang tuanya Au baitan Atau rumah La yad'khuluhu Yang tidak pernah masuk di dalam rumah tersebut Siapa doifun tamu Jadi Dalam wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Diwasiatkan bahwa Malaikat tidak mau masuk terhadap Rumah yang di dalamnya ada Gambar-gambar Kemudian patung Atau di dalam rumah tersebut Ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya Demikian pula Malaikat juga tidak mau memasuki Rumah yang tidak Pernah dimasuki Tamu Ini maknanya Memang Debatable Multitafsir Bahkan ulama sampai saat ini Belum ada kata sepakat Yang dimaksud Dengan malaikat tidak mau memasuki rumah Yang di dalam rumah tersebut ada gambar Itu gambar yang seperti apa Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud Tasawir itu adalah gambar tiga dimensi Gambar yang utuh Tiga dimensi Yang apabila Di senter itu ada bayangannya Tapi kalau sekedar foto Foto keluarga Yang tidak mengandung Tiga dimensi Dan tidak mengandung Pornografi Tidak masalah Eh meskipun itu gambar Tidak tiga dimensi Tapi kalau mengandung Pornografi Ya tidak boleh Misalnya gambar wanita telanjang Kok wanita telanjang Pak Ustadz Kalau Laki-laki telanjang bagaimana Ya sama aja Cuma kan umumnya Biasanya itu lebih banyak Foto-foto yang seperti pornografi itu Yang jadi objek Gambarnya adalah wanita Kalau gambarnya itu Gambar foto keluarga Yang perempuan menutup aurot Yang laki-laki menutup aurot Dan bukan tiga dimensi Sebagian ulama berpendapat Tidak masalah Autama silu atau patung Ada rumah di dalamnya Ada patung-patung Yang memang fungsinya Sebagai patung Itu malaikat tidak masuk Tetapi dalam hal ini juga Banyak penafsiran yang berbeda Jadi tidak mesti harus berdebat Ada ulama yang berpendapat Bahwa kalau ada orang Yang di dalam rumahnya itu Ada patung Yang di dalam rumahnya itu Ada gambar Tiga dimensi Malaikat tidak akan masuk Malah justru Malah justru banyak orang yang pasang Kenapa? Supaya tidak mati-mati Kan malaikat Israel tidak bisa masuk Maksudnya bukan itu Ya Tetapi yang dimaksud disini adalah Perbedaan pendapat Para ulama mengenai hadis ini Tentang malaikat tidak memasuki rumah Di dalam rumah yang di dalamnya itu Ada gambar tiga dimensi Kemudian patung Kemudian yang di dalamnya itu Tidak ada Yang di dalamnya ada Anak yang durhaga kepada orang tuanya Dan rumah yang tidak Masuk di dalamnya tamu Ini sebuah kalimat yang perlu penafsiran Contoh misalnya dimaksud rumah yang tidak pernah ada tamu Yang dimaksud disini adalah Rumah yang dimiliki Yang pemiliknya itu Tidak pernah bisa Dan tidak pernah mau menerima tamu Atau Rumah yang ketika ada tamu Pemiliknya tidak bisa memuliakan tamu tersebut Atau Rumah yang di dalamnya ada anak-anak yang durhaga kepada orang tuanya Demikian pula rumah yang di dalamnya ada pamu Patungnya Demikian pula rumah yang di dalamnya ada gambar Yang gambar tersebut tiga dimensi Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib Diwasiati oleh Kanjeng Nabi Supaya Beliau Sayyidina Ali bin Abi Talib Tidak memasang gambar tiga dimensi Tidak memenaruh patung di dalam rumah Dan supaya anak-anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Demikian pula Supaya bisa menghormati tamu Jika ada tamu yang datang Ya Aliyu Wahai Ali Meskipun terhadap orang-orang rendahan Kola kemudian berkata siapa Siapakah yang dimaksud orang rendahan itu Ya Rasulullah Wahai Utusan Allah Kola menjawab siapa Kola menjawab siapa Kanjeng Nabi Terhadap apa yang diucapkan Wa makilah dan terhadap sesuatu yang diucapkan Bima kola terhadap sesuatu yang dia ucapkan Wa makilah dan terhadap sesuatu yang dia ucapkan Lahu bagiman Jadi kita Diajarkan oleh Kanjeng Nabi dalam wasiatnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Hendaknya kita tetap berbuat baik terhadap orang rendahan Nah orang rendahan ini seperti apa sih Orang rendahan itu dalam hadis ini disebutkan Orang yang apabila dinasehati Dia tidak mau mendengar nasihat tersebut Dan apabila orang tersebut diingatkan Dia tidak peduli terhadap peringatan tersebut Bahkan dia tidak peduli terhadap apa yang diucapkan Dan dia juga tidak peduli terhadap ucapan tersebut Artinya tidak boleh kita berbuat sewenang-wenang Kepada orang yang terkategorikan Orang-orang yang rendah tersebut Temu orang yang selama ini kalau dinasehati susah Tetap kita harus berbuat baik Ketemu orang yang tidak pernah sholat Tetap kita harus bersikap baik Ketemu orang yang suka maksyiat Tetap kita harus berbuat baik Artinya bukan lalu membiarkan Tetap menasehati supaya menjadi orang yang baik Menjadi orang yang benar Dan kita tidak boleh menyerah Tetap kita nasihati Meskipun kalau kita nasihati sekarang Besok berbuat lagi Tetap kita tetap berbuat baik Berharap permohonan kita kepada Allah Supaya Allah memberikan pertolongan dan membuka hidayah Kepada hatinya orang tersebut Dan kita tidak boleh menyerah Karena sulitnya berdakwah Menasehati orang-orang yang seperti itu Tetap berbuat baik Meskipun yang kita hadapi itu Bukan golongan ningrat Tetap kita berbuat baik Meskipun yang kita hadapi itu Bukan orang-orang yang soleh Orang yang rendahan pun Orang yang nakal pun Tetap harus kita hadapi dengan makruf Selanjutnya Ya Aliyu Wahai Ali Ya Aliyu Wahai Ali Sodakotas Siri Sodakoh yang rahasia Sodakoh Siri itu Sodakoh yang tidak tampak terang-terangan Jadi sodakoh nyumbang masjid Tetapi tidak diumumkan Kalau Bapak Haji Anu Menyumbang Untuk kepentingan masjid 5 juta rupiah Tetapi Sodakoh yang sir itu Sodakoh yang hanya dia Dan Allah yang tahu Itu tutfi'u Akan mematikan Ghodobar Robi Akan Marahnya Tuhan Jadi sodakoh yang tersembunyi Itu fadilahnya Bisa Meredam Marahnya Allah Wa tajlibul barokah Dan akan mendapatkan keberkahan Wa risqol kathiroh Dan akan Menyebabkan mendapatkan Rizki yang banyak Wa bakir Bis sodakoti Wa bakir Bis sodakoti Dan Segerakan Atau bakir itu Dini hari Maksudnya Pagi-pagi Wa bakir Dan segerakan Di pagi-pagi hari Bis sodakoti Dengan sodakoh Fa innal Bala'a Maka sesungguhnya Bala' Yang zilu turun Apa balak Koblal bukuri Sebelum pagi itu tiba Ini maksudnya Sodakoh itu Jangan ditunda-tunda Jadi ketika kita Memang punya Kesempatan Dan kemampuan Untuk sodakoh Segeralah bersodakoh Gak perlu nunggu Harus kaya dulu Dimana kita punya Kemampuan untuk sodakoh Bersegeralah Untuk sodakoh Karena sesungguhnya Bala'a itu Turun Sebelum Pagi hari Datang Faturad Duma Faturad Dan menolak Apa sodakoh Al-Qadu'u Akan kepastian Filhawai Di langit Di angkasa Jadi mis Kepastian Allah Itu Bisa Kepastian yang buruk Itu bisa Tertolak Dengan sodakoh Sebelum Kepastian tersebut Sampai kepada Orang tersebut Artinya Dengan sodakoh Itu Orang akan Bisa Apalagi sodakoh Yang sir Sodakoh Yang tersembunyi Itu bisa Meredam Murkanya Allah Dan sodakoh Yang tersembunyi Itu akan Mendepatkan Keberkahan Riski yang Banyak Dan sodakoh Yang Disegerakan Akan Bisa Mencegah Balak Karena Balak Itu akan Turun Di pagi hari Maka Sebelum Balak Turun Bersedekahlah Supaya Balak Itu tidak Jadi turun Kepada kita Dan sodakoh Itu juga Akan Bisa Menolak Kepastian Yang buruk Terhadap Diri Kita Sebelum Kepastian Itu Sampai Selanjutnya Ya Aliyu Wahai Ali Iza Tasodakta Apabila Bersedekah Siapa Engkau Fatasodak Maka Bersedekahlah Olehmu Diahsani Dengan Sesuatu Yang Terbaik Maindaka Sesuatu Yang Menjadi Milikmu Fa Inna Karena Sesungguhnya Fa Inna Sodakoh Karena Sesungguhnya Sodakoh Fa Inna Sodakoh Lukmatin Karena Sesungguhnya Sodakoh Satu Puluhan Satu Puluhan Itu Apa Ya Fa Inna Sodakoh Fa Inna Sodakoh Lukmatin Karena Sesungguhnya Sodakoh Satu Suapan Minal Halali Dari Harta Yang Halal Itu ahabu lebih dicintai ilallahi bagi Allah Min mi'ati miskalin Daripada seratus miskal Min haramin dari harta yang haram Jadi sotakoh itu Lebih baik Banyak Tapi halal Daripada banyak Tapi haram Kalau gak bisa juga ya Seadanya sedikit lebih baik Sotakoh sedikit dari benda Harta yang halal Daripada sotakoh banyak Tapi dari harta yang haram Karena sotakoh dari harta yang haram itu Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sotakoh yang halal itu Meskipun hanya satu genggaman Lebih dicintai oleh Allah Daripada sotakoh Satu miskal Tetapi dari harta yang haram Wa sotakotu dan sotakoh tuqot dimuha Yang didahulukan Kobla mautika Sebelum matinya engkau Itu afdalu lebih afdol Min mi'ati miskalin Daripada sotakoh seratus miskal Yata sotakuna yang disedekahkan oleh mereka Biha Dengan sotakoh tersebut Ba'da mautika setelah matimu Jadi maksudnya begini Sotakoh yang kita berikan Saat kita masih hidup Itu lebih dicintai oleh Allah Daripada sotakoh Yang disodakohkan oleh ahli waris kita Saat kita sudah mati Gitu loh Karena memang Ketika orang sudah meninggal dunia Kemudian dia punya ahli warisnya Kemudian dia punya anak cucunya Ketika anak-anaknya kemudian Mengadakan sedekah Dan sedekah itu pahalanya Diperuntukkan untuk kita yang sudah mati Tetap sampai kalau itu harta yang halal dan ikhlas Tetapi tentu Allah Lebih mencintai Sotakoh yang kita keluarkan Saat kita masih hidup Ya Aliyu Wahai Sayyidina Ali Tasodak bersedekahlah kamu Ala mautaka terhadap orang-orang yang telah meninggal Di sisimu Fa'innallaha maka sesungguhnya Allah Ta'ala mahat tinggi siapa Allah Kotwakala telah mewakilkan siapa Allah Malaikat dan akan malaikat Yahmiluna yang membawa siapa malaikat Sotakoh til ahyai Sotakoh-sotakohnya orang-orang yang masih hidup Ilaihim yang diperuntukkan Untuk orang-orang yang sudah meninggal tadi Faya frahuna Maka kemudian pada bergembira Siapa orang-orang yang sudah mati tadi Yang menerima sodakoh tadi Biha dengan sodakoh Yang disodakohkan oleh orang-orang yang masih hidup Asad itu melebihi bahagianya Makanu apa Makanu apa yang ada pada diri mereka Ya frahuna fit dunya Seluruh kebahagiaan yang ada di dunya Dan mereka berucap Dan mereka berdoa Allahumma Allahumma gfir Allahumma gfir ya Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Igfir ampunilah Liman Bagi orang Nawaro yang menyinari Menerangi Kobrona akan kuburan kami Wabasharohu dan Berikanlah kabar gembira Kepada orang tersebut Biljanati Dengan surga Kamabasharona Sebagaimana telah engkau berikan kabar gembira Kepada kami Biha Dengan sodakoh tersebut Jadi Orang-orang yang masih hidup itu Sodakohnya Yang diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah meninggal Itu membuat Ahli kubur Sangat seneng Sangat bahagia Bahkan bahagianya Menebihi kebahagiaan Apapun Yang pernah dia rasakan Selama hidup di dunia Dalam sebuah hadis Juga dijelaskan Mal mayitu fil qabri Ila kal gharikil mutagawis Yang tadhiru du'a'a min abihi Au ummihi Au ibnihi Au ibnatihi Au sahibihi Au saditihi Itu salah singkat Salah satu Di antara hadis nabi Yang menyebutkan Bahwa Kondisi Mayit itu Kalau sudah di alam barzah Sudah di alam kubur Maka kondisinya Seperti orang yang tenggelam Yang megap-megap Yang menantikan pertolongan Dari siapa? Dari bapak kandungnya Kalau masih ada Dari ibu kandungnya Kalau masih ada Dari anak laki-laki Kandungnya Kalau masih ada Dari anak perempuan Kandungnya Kalau masih ada Atau dari sahabat-sahabatnya Atau dari teman-temannya Jadi Sodakoh Orang-orang yang masih hidup Yang diniatkan pahalanya Untuk orang-orang Yang sudah meninggal dunia Itu akan menjadi Nur di dalam kuburnya Dan itu akan Membuat ahlil kubur Sangat bahagia Bahkan bahagianya Melebihi semua Kebahagiaan yang pernah Dia dapatkan selama hidupnya Karena itu Sudara-sudaraku sekalian Yang masih punya orang tua Masih beruntung Tetapi juga Jangan kecewa Jangan terlalu bersedih hati Ketika orang tua kita Sudah tidak ada Masih ada kesempatan Untuk bersedekah Yang sodakoh itu Diniatkan pahalanya Untuk kedua orang tua kita Atau kakek nenek kita Yang telah meninggal dunia Karena sesungguhnya Apa yang kita kirimkan tersebut Maka di alam barzahnya Akan berubah menjadi cahaya Yang membuat ahli kubur Sangat senang Dan kesenangan yang luar biasa Itu Lebih menyenangkan Ketimbang kesenangan Yang pernah dia dapatkan Saat dia masih hidup di dunia Jangan lupa Bersedekahlah Atas nama diri kita Bersedekah pula lah Yang pahalanya Kita niatkan Untuk orang tua kita Kakek nenek kita Yang telah meninggal dunia Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq ila akuwamil tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax